Festival apa yang ingin kamu buat? Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Tahun Baru Imlek Miu-miu, kamu sedang apa di sini? Tahun Baru Imlek segera tiba, aku ingin menghias rumahku Tahukah kamu apa yang dipasang di rumah selama Tahun Baru Imlek? Aku tahu, potongan kertas jendela sudah usang, ayo kita buat yang baru Kiki, ayo kita buat potongan kertas jendela Wow, ada banyak sekali potongan kertas jendela yang cantik Kita akan membuat yang mana? Ayo kita lipat kertas setengah terlebih dulu untuk memotong pola-pola simetris Terima kasih telah menonton! Hehehe, taburi potongan kertas dengan pahit-pahit cantik agar berkilau Masih ada lem yang tersisa di payet-payet Ayo kita keringkan Ayo kita pasang potongan kertas jendela Oh tidak, potongan kertas itu kucel Ayo kita rapikan Miu-miu, sajak-sajak sangat diperlukan untuk Tahun Baru Imlek Kenapa kita harus menggantung sajak? Kita harus mengganti sajak-sajak lama dengan yang baru Sebagai simbol kita membuka lembaran baru untuk Tahun Yang Baru Oh, ternyata begitu Kiki, ajarin aku cara menulis sajak Pertama-tama potonglah bentuk sajak dari secarik kertas berwarna merah Terima kasih telah menonton! Pertama-tama potongan kertas berwarna merah Pilih karakter Voo yang kamu suka Tulis karakter Voo sempurna dengan kuas tinta Pertama potongan kertas berwarna merah Pertama potongan politik Setelah membuat jendela Pertama potongan kertas berwarna merah Kepuluh yang kamu suka Pertama potongan kertas berwarna merah Kita akan menggantung sajak di pintu. Ayo kita olesi dengan lem terlebih dulu. Sekarang ayo kita gantung gulungan paling atas terlebih dulu. Lalu baris pertama sajak. Diikuti baris kedua sajak. Menempelkan karakter Fu secara terbalik dipercayai dapat membawa keberuntungan. Oh tidak, angin telah membuat sajak-sajak menjadi kucel. Tahun baru Imlek segera tiba, tahun baru Imlek segera tiba. Ada banyak sekali kembang api. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Festival Pertengahan Musim Gugur